Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama tentang Corel Draw teman-teman semuanya sudah dengar sudah dengar tentang Corel Draw mungkin beberapa teman kita sudah dengar Corel Draw tapi bingung bagaimana menggunakannya ingat kita di zaman modern ini kita sudah banyak teknologi canggih setidaknya kita bisa memanfaatkannya masa kita sudah punya HP yang canggih punya laptop yang canggih kita tidak bisa memanfaatkan itu sayang sekali Oke langsung saja untuk memulai belajar kita Corel Draw silahkan dibuka ini contohnya di sini ada Corel Draw pastinya Anda mempunyai Oke kita klik untuk Corel Draw nah disini akan muncul nah ini muncul layar Corel Draw untuk pertama kalinya silahkan dilihat di samping ini adalah ukuran kertas kalau misalnya kita nanti bikin mencetak ini ada ukurannya bermacam-macam ada legal ada F4 ada letter dan lain sebagainya Oke tapi pada umumnya kita menggunakan A4 sama F4 nah misalnya kita klik A4 Oke untuk belajar dasar disini kita menulis sesuatu Oke untuk menulis kita disini bagian kiri ada pilihan yang ada tulisannya A ini namanya text tool dalam kurung F8 ini maksudnya kita bisa dengan mengklik F8 Oke setelah ini kita bisa menulis nah contohnya misalnya kita menulis latihan latihan Hai latihan Iya oke ingat setelah mengklik disini kalian tetap harus kembali pokoknya ketika sudah membuat sesuatu harus kembali kepada nah ini namanya pektul pada panah yang diatas ini nah setelah ini kita bisa merubah ukurannya diatas ada ukurannya begitu juga ada fontnya misalnya ukurannya kita berubah yang gede misalnya 48 atau kalau kalian pengen merubah ukurannya bisa langsung saja pinggirnya panahnya diarahkan ke sini kemudian tarik saja nah ini di drag bisa ditaruh di tengah kemudian fontnya pastinya kalian pengen font yang keren gitu kan Iya kita cari saja disini nah misalnya kita klik apa misalnya kita cari yang unik ini ada gilsan ultraport nah lumayanlah oke setelah disini kalian bisa memberikan warna biar lebih menarik biar lebih menarik nah di bagian kanan ini banyak warna paling bawahnya ada panah ini kalian klik akan muncul beberapa warna yang bermacam-macam Oke perlu diperhatikan semuanya di mouse kalian itu ada klik kanan dan klik kiri itu maksudnya kalau klik kiri itu untuk memberi warna dalam contohnya misalnya klik warna merah nah warna dalamnya merah kemudian di klik kanan misalnya warna hitam klik kanan di situ akan muncul warna pinggirnya adalah warna hitam Oke setelahnya misalnya kita pengen menulis lagi klik ini lagi misalnya latihan korel draw korel draw ditulis disini nah sudah ingat kembali ke backtool lagi kemudian dibesarkan nah ini fontnya cari yang lebih keren misalnya the burnout nah dipinggirkan sini misalnya oke biar lebih menarik juga kasih warna misalnya biru nah dan juga biar bisa menarik perhatian seakan-akan itu ada ada efeknya kita bisa diklik di efek kemudian ada at perspektif nah ini kita bisa tarik pojoknya kita tarik yang atas dari atas nah seakan-akan tulisannya itu efek masuk ke dalam Oke ingat kembali lagi ke piktol lagi ah keren kemudian membuat tulisan lagi misalnya membuat tulisan lagi latihan korel draw tingkat dasar oke di sini diklik tingkat dasar oke ya seperti biasanya kembali ke piktol kemudian cari fontnya fontnya misalnya berlin nah kita ukurannya dibesarkan nah kemudian kita bisa kasih warna yang keren misalnya biar full color ini ada warna hijau misalnya oke biar lebih menarik lagi ini bisa di copy caranya ctrl C kemudian ctrl V nah ini otomatis ada dua tinggal ditarik nah ini ini misalnya dikasih warna hitam warna hitam Hai kemudian ditaruh di belakangnya ini ada kalian hanya cukup mengklik shift backup nah shift backup otomatis yang kalian klik disini akan berada di posisi atasnya oke kita zoom ini ada zoom ya di zoom gede-gede kan biar layarnya nah biar lebih kerennya dipaskan Oh iya nah oke kembali lagi diklik F4 kebaliknya dikecilkan nah seakan-akan ini Hai ada efek di belakangnya Oke kalian harus mencoba diulang-ulang bagaimana menulis ini tingkat dasar level pertama Oke terima kasih untuk pada pertemuan kali ini semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh